Para siswa, berikut soal nomor 21 A Limit X mendekati min 2 X kuadrat min 3 X min 10 Per X kuadrat min 5 X min 14 Kita uji dulu Nilai X nya diganti min 2 Ternyata hasilnya 0 per 0 Jadi X nya diganti min 2 ya Nah ingat 0 per 0 itu ada bentuk tak tentu Bentuk tak tentu itu 0 per 0 Ta hingga per ta hingga Ta hingga min ta hingga Dan lain-lain Maka memang benar soal ini harus dikerjakan secara limit Seandainya hasilnya bukan 0 per 0 Tapi 3 per 4 misalnya Ya itulah jawabnya 3 per 4 Tidak usah pakai limit sudah Ketahuan jawabnya 3 per 4 Nah karena 0 per 0 bentuk tak tentu Maka dikerjakan dengan limit Ya difaktorkan Seperti yang lalu X kuadrat min 3 X min 10 menjadi X min 5 Kali X plus 2 Lalu yang bawah X kuadrat min 5 X min 14 Menjadi X min 7 Kali X plus 2 Terlihat diapakan Dicoret yang sama ini Ini penyebab 0 per 0 ini Ya kalau X nya diganti min 2 Akan 0 per 0 Dicoret Nah biasanya kalau sudah dicoret begini Maka Menjadi X min 5 per X min 7 Barulah X nya diganti min 2 X nya diganti min 2 Min 5 per min 2 Min 7 Sama dengan 7 Per 9 Berikut soal yang B Sama saja ini Limit X kuadrat Per 3 Per 3 X min 40 Per X kuadrat Min 4 X min 5 Menghasilkan bentuk tak tentu Maka difaktorkan Hasil pemfaktorannya Ialah X plus 8 Dengan X min 5 Yang bawah X plus 1 Dengan X min 5 Seperti tadi dicoret Tinggal X plus 8 Per X plus 1 Ya apakah sekarang X nya diganti 5 5 plus 8 Per 5 plus 1 Sama dengan 13 Per 6 Begitu ya